Intro Assalamualaikum pemirsa oke jumpa lagi dengan channel saya pada video kali ini saya sedang menservis sebuah charger hp ini kebetulan sudah saya buka tadi menggunakan gergaji besi karena untuk charger hp sekarang kebanyakan tidak ada bautnya di lem atau patent ya biasanya ya supaya susah dibuka dan akhirnya beli lagi ini tadi saya membukanya menggunakan gergaji seperti ini kita gergaji mendatar disini dan ini bagian atas elkonya sempat terkenal gergajinya oke untuk charger hp ini ini lumayan ya untuk ampere ini lumayan besar karena ada dua buah output disini tulisannya for android dan for eos mempunyai dua buah output tegangan kita ambil pcp nya dan ini rangkaiannya dan untuk kerusakan charger hp ini tidak bisa mengecas dan kita saksikan rupanya kerusakan dari charger hp ini mirip di power supply stb ataupun di adapter stb kita lihat untuk karet elko nya sudah keluar semua ini hampir terpisah dari bodinya dan tadi sudah saya jelaskan juga bahwa bagian atasnya terkena gergaji berarti ini dipastikan bagian atasnya menonjol ya kita saksikan masih ada bekasnya ini ini menonjol bagian atasnya dua-duanya dan untuk elko seperti ini langsung saja kita ganti tanpa pengecekan oke dan untuk kerusakan seperti ini biasanya disebabkan karena kebanyakan orang setelah mengecas hp charger nya tidak pernah dilepas ya tetap nempel di stop kontaknya sehingga ini hidup terus rangkaian bekerja terus terutama di elko nya ini menyimpan tegangan dan arus yang akhirnya tidak kuat dan yang kedua tentu saja disebabkan karena elko nya kualitasnya tidak baik ya oke langsung saja kita lepas tidak pakai atraktor ini karena posisinya mudah di samping oke nilainya 470 mikro farad 10 volt untuk tegangan kerja dari adapter ini atau charger ini seperti STB ya sekitar 5 volt oke langsung saja saya ganti elko nya oke untuk pergantian elko jenis ini baik di STB maupun di adapter saya biasanya memodifikasinya dengan kapasitas yang lebih besar dan elko yang lebih baik namun karena ini tempatnya yang sempit ya nanti kalau kita kasih elko yang besar maka tidak muat saya akan menggunakan standar saja saya akan menggunakan elko yang standar saja sesuai aslinya saya gunakan elko 470 mikro farad 16 volt ini supaya tempatnya sesuai ya oke seperti ini ini sudah mepet sekali ya sebenarnya kalau tempatnya longgar pasti saya modifikasi selamat menikmati selamat menikmati oke langsung saja kita coba setelah pergantian elko dan sudah terpasang seperti ini kita coba untuk mengecas hp ini bebas ya dipilih ya semuanya keluarnya 5 volt saya pilih yang untuk android dan kita colokkan oke langsung mengecas disini ada tulisan 65% tadi ya disini sudah mengecas kita cabut lagi dan kita colokin lagi oke ada tulisan 65% dan sudah jadi ini charger nya oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati